kali ini kita akan membuat prosem tapi menggunakan AI ini dijamin langsung jadi ya bagaimana cara membuatnya ini nanti pasti dalam video ini sangat bermanfaat buat bapak ibu sekarang yang sedang membuat prosem kok terasa sulit masih bingung jadi langsung saja untuk perangkatnya yang kita butuhkan untuk membuat prosem dengan menggunakan AI tidak perlu pusing-pusing seperti thumbnailnya itu ya kita butuhkan yang pertama itu adalah AI AI nya itu apa AI nya itu adalah chat GBT nah di chat GBT saya ini ini chat GBT versi gratis jadi bisa anda buka websitenya chat GBT langsung daftarkan akunnya ini nanti langsung bisa masuk ke dalam chat GBT ini jadi bukan perbayar ini ya jadi semua bisa pakai chat GBT ini kalau belum silahkan masuk tapi masih ada satu lagi perangkat yang perlu kita pakai untuk nanti membuat prosem biar sesuai dengan apa yang kita yang kita perlukan kita perlukan atau kita buat sesuai dengan apa yang ada misalnya begini nah ini ini kita butuhkan yaitu adalah file prosem prosem jadi ya file prosem jadi atau program semester jadi ini ini yang penting sesuai dengan apa yang ada di kurmer kurikulum merdeka jadi bentuknya seperti apa entah itu pelajaran apapun itu bisa anda pakai misalnya di prosem ini saya pakai prosemnya pendidikan agama Islam dan budi pekerti nah ini bukannya kita nanti mencontohkan bukannya kita nanti ini mengambil file ini tidak cuma ini nanti buat contoh biar chat GBT ini bisa menggambarkan apa yang kita inginkan Oke setelah kita ada file ini kalau anda misalnya belum punya file ini bisa anda download di link deskripsi ya link link deskripsi saya saya sediakan untuk file prosem ini bisa anda langsung download untuk contoh nanti dan itu nanti juga di upload di chat GBT Oke ini kita masuk sekarang ke chat GBT nya bagaimana caranya kita tinggal menuliskan perintahnya perintahnya ke chat GBT ini kalau siang sudah punya mestinya sangat tahu sekali dan sangat mudah sekali kita tuliskan sini buatkan 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 prosem ya buatkan prosem ya prosem dalam kurung ini kalau kita menuliskannya lebih detail ini chat GBT akan mengenali lebih detail apa yang kita mau misalnya disini program semester ya semester kita jelaskan lebih detail saja kurmer 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 ini kan singkatan tapi kita detailkan lagi kurikulum merdeka kurikulum merdeka nah terus kita masukkan pelajarannya pelajarannya apa sembarang misalnya Anda ingin membuat prosem tentang apa misalnya tentang bahasa atau tentang ilmu-ilmu yang lain nah kita kita buatkan saja prosem yang mungkin tidak ada contohnya ya yang banyak ditanyakan yaitu prosemnya Viki Viki ya prosemnya Viki ini kan biasanya kalau pelajaran Viki ini kita tidak punya acuannya jadi kita harus benar-benar membuat sendiri prosemnya nah Viki kita tuliskan Viki kelas berapa misalnya kelas 10 kita ambil 10 MA ya adanya di prosem nah MA itu bisa kita terjemahkan Madrasa Alia terus kita tuliskan kan prosem ini untuk tahun berapa misalnya kita tuliskan di tahun yang baru ya 2004-2024 yang di tahun 2024 kalau lebih detailnya lagi biar tidak salah nanti dalam menggambarkan prosemnya bisa nanti anda cantumkan semesternya semester genap apa semester ganjil jadi saya cukup sepertinya seperti ini saja ini saya sudah membaca untuk cat CVT-nya di sudah ya di tahun 2024 terus kita buatkan detailnya dalam bentuk apa misalnya kita tulis dalam bentuk tabel nah ikuti-ikuti ya apa yang saya ketik biar nanti jadi kalau nggak diikuti ini nanti step by stepnya nanti cat CVT akan bingung kalau membuatkan prosemnya belum tabel terus selengkap lengkap dengan lengkap ya dengan tanggal tanggal dan lengkap dengan tanggal dan ini kita akan membuat prosem itu biasanya ada tanggalnya ada jamnya jam pelajarannya terus ada apa namanya itu ada yang model centang nah kita pakai yang mana misalnya kita pakai yang model jam pelajaran jadi ada tanggalnya dan kita buat dan dibuat mirip dengan file yang telah di upload berikut nah kita kita harus mencantumkan file tadi file untuk prosemnya tadi kita cari dulu filenya ini karena saya simpan di laptop ya untuk prosem nah ini contohnya yang saya upload ini bukan Viki tapi ini pendidikan agama Islam jadikan berbeda tapi yang penting contoh biar cat CVT ini bisa menggambarkan misalnya kita upload saja ini untuk prosemnya nah untuk fitur ini ini sebenarnya di cat CVT yang gratisan sudah ada jadi kalau misalnya anda mengupload file ini ini jangan misalnya sehari itu diberi batas biasanya sehari itu tidak bisa kita mengupload buahnya itu tidak tapi paling ya sampai kita bisa upload itu 5 kali nah bisa untuk membuat prosem 5 pelajaran itu nah setelah ini kita oke saja kita oke nanti cat CVT akan menggambarkan untuk bentuk tabelnya ini luar biasa sekali kalau kita sudah menggunakan cat CVT ini akan terbaca sesuai dengan apa yang kita perintah nah disini sudah jadi ya untuk ini coba bisa anda lihat disini misalnya dalam bentuk seperti ini ini ada dua versi ya nanti kita buat versi ada yang model jam ada yang model centang nah ini misalnya nih ini kita sudah jadi program semester mata pelajaran Viki kelas ini 10 untuk lokasi 2 jam per minggu tahun pelajaran 2004 ini sudah detail dan disini untuk materi pokoknya sudah dijelaskan detail materi pokok 1 pengantar Viki dan ini bentuk tabel ya untuk alokasi waktu dan bulannya ini sesuai sekali sesuai sekali apa yang terjadi di semester ini misalnya ini alokasi waktunya 4 jam pelajaran nah di bulan Juli itu ada 2 kali pertemuan nah ini nanti anda tinggal mencocokkan dari 4 jam ini ini dibagi 2 jam pelajaran misalnya 2 jam setiap 1 bulan 2 jam 2 jam atau enggak ini nanti di bulan Juli itu kan ada 2 pertemuan ya bisa anda amati disini di bulan Juli ada 2 pertemuan tetapi disini ada berapa materi ada ini pengantar ilmu Viki ada pelajaran toharoh dan bab sholat dan zakat nah disini ada berapa tuh 234 ada empat pelajaran ada empat materi yang akan disampaikan di bulan Juli ini maka kita tulis 12345 dan ini 12 ya untuk 12 disini 12 ditulis disini nah ini dalam bentuk noper nomoran ini bisa bisa jadi ini sudah jadi sebenarnya prosem seperti ini tinggal nanti kita bisa langsung tulis jamnya misalnya julikan dua kali berarti berapa jam eh untuk ini misalnya pengantarnya berapa jam 4 jam dibagi terus di bulan Juli kan ada dua pertemuan lagi 6 jam 6 jamnya dibagi berapa ini setiap tohar bersuci ini berapa jam sholatnya berapa jam dan zakatnya berapa jam disini tapi ini ini tinggal kita copy aja ini untuk dalamnya kalau kita langsung copy seluruhnya maka tidak jadi kalau di copy di word jadi kita ambil dalam-dalamnya saja nah itu sudah lengkap sampai disini ada jumlah jam jam pelajarannya 60 JP ini menyesuaikan saja nanti kalau misalnya anda ingin 101 120 WC JP tinggal ketikan aja di perintahnya sini ditambah dengan seluruhan jam mata pelajarannya adalah 100 JP maka disini di prosem ini akan menyesuaikan untuk cat GP ini menyesuaikan apa namanya menyesuaikan untuk jam-jam pelajaran yang akan dilaksanakannya disini untuk pertemuan-pertemuannya nah ini ada sampai di cat GP sendiri menjendihakan cadangan waktu untuk cadangannya berapa jam tinggal anda mengikuti perintahnya itu ketikan itu maka jadi prosem jadi tidak sulit-sulit lagi anda berpikir untuk materinya apa Apakah kamu sesuai atau tidak nah untuk yang ini untuk materi pokok ini nanti sampai cocokkan lagi untuk buku yang anda bawa ya atau untuk materi-materi yang anda bawa nanti di kelas untuk materi pokoknya ini Apakah sudah sesuai kalau tidak sesuai tinggal ganti tapi untuk jamnya ini tetap ini sudah jadi seperti ini Nah kalau ada yang ditanya lagi ya seperti ini ada model prosem lagi ya yang model menggunakan centang-centang gitu ya centang-centang centang-centang nah itu kita bisa ketikan lagi ketikan lagi ketikan untuk perintahnya seperti ini nah buatkan yang lebih mirip seperti file tersebut ini bisa anda ketikan lagi bahwa kalau ingin membuat model centang-centang membuat centang-centang kita ketikan perintahnya buatkan yang lebih mirip seperti file tersebut dengan tabel yang diberi centang pada tanggal setiap bulannya nah misalnya seperti nah ini modelnya centang jadi materi pokoknya misalnya adalah ini mana pengantar mufikir toharo sholat dan zakat dan dia memberikan alokasi waktunya berapa jam misalnya ada empat jam enam jam 10 jam nah di bulan Juli itu misalnya dicentang-centang saja ini ada pertemuan minggu minggu pertama minggu kedua minggu ketiga minggu keempat sampai minggu kelima padahal minggu kelima tidak ada tapi tidak apa-apa nah ini nanti ketika anda copy anda menyesuaikan juga dengan tanggalnya tanggal libur tuh tanggal berapa kalau nggak mau seperti itu anda ketikan aja di perintahnya menyesuaikan kalender yang sekarang maka nanti tolong dibuatkan itu untuk mana liburnya waktu liburnya itu bisa nanti dibuatkan oleh cat GPT nah misalnya ini ada dua pertemuan ini nanti anda lihat harus lihat kalender ya untuk mana pas liburannya tapi ini sudah ada ini pembagian jamnya sudah disesuaikan nah sampai 60 jam itu ya nah ini sudah luar biasa sekali untuk cat GPT ini mempermudah kita ya untuk membuat prosum jadi enggak usah bunyung bingung lagi untuk paragu bapak ibu untuk membuat prosum di sini juga ada dijelaskan ya untuk JP itu jam pelajaran tabel mengasumsikan bahwa setiap bulan memiliki lima minggu kecuali bulan libur nah ketua bulan libur nanti kalau anda membuat tabel ini hari libur sampai kasih warna ini ya kuning untuk hari-hari libur semester warna orang ya untuk PTS atau ujian tengah semester ya dan ini untuk evaluasi akhir semester ini diberi warna hijau tinggal pindah nah karena ini kita merupakan pembagian jam tiga jam itu nanti kita juga sesuaikan ya kita sesuaikan dengan eh itu tadi pembagian jam di alokasi waktu oke mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kalau masih bingung bisa anda tanyakan di kolom komen untuk program perangkat pelajaran yang lain bisa kita saksikan di video yang lain terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati